Terima kasih. 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 artinya saksi jastikolaborator itu penting sepanjang hari saat yang disampaikan politik adalah terpenuhi artinya saksi tersebut telah mendapatkan perlindungan dari lembaga yang menunggu undang-undang untuk melindungi demikian terima kasih nah selanjutnya terkait dengan tadi karena alat bukti dan barang bukti kita pahami bersama sejak kami kuliah di bangun kuliah apa sih yang disebut dengan barang bukti apa yang disebut dengan alat bukti tentu nanti yang mendasarkan juga berbeda mohon Ami jelaskan yang mendasarkan 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 terkait dengan barang bukti nanti dikaitkan dengan pasal 184 atau korelasi jumlahnya tidak silahkan Ami jelaskan dan barang bukti itu di dalam bentuk itu sebagai bentuk pantas bahkan dia ada sesuatu yang dikaitkan bahkan kita juga akan dikaitkan bahkan bahkan kita juga akan dikaitkan bahkan bahkan dia berkaitkan untuk membalas-balam bila tanya-tanya ya nah dari barang bukti itu untuk bisa menjadi jelas kekaranya ketika itu diterangkan oleh saksi saksinya siapa mungkin saksi korban bukan saksi fatal yang menyebabkan ada setor kaitan membenarkan bahwa barang ini adalah barang asyik kerjahtan bahwa barang itu barang yang dikaitkan dengan asyik kerjahtan jadi memang ada penggunaan cuma di dalam sistem akunti kita itu 184 tidak ada semuka gitu ya sehingga kalau untuk bisa dikaitkan kita boleh dijelaskan bahwa si saksi ini ya si saksi tidak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi juga saksi menyampaikan terkait dengan alat bukti surat alat bukti surat adalah dokumen yang ada kaitannya dengan kristiwapidana atau dokumen yang diproduk oleh Admi yang dituliskan dalam bentuk cerita acara yang kami tanyakan apakah itu bagian dari alat bukti menurut pandangan kami terima kasih kami hanya ingin mendapatkan penjelasan karena kami menguji menguji keterangan-keterangan yang disampaikan oleh api baik dari keterangan saksi itu adalah saksi yang menyampaikan keterangan dalam proses api dan memberikan surat tentunya mekanisme tadi karena disampaikan oleh rekan pengguna bahwa dikaitannya dengan hubungan kasus penggunaan nah tentunya ini sangat penting walaupun itu sebetulnya saya tanya dengan materi lebih berbilang pokok tapi karena tadi pengguna penyampaikan saya perjelasin kepada kami nilai dari kisun RR itu adalah mempunyai bukti atau alat bukti surat apapun hatisinya apa bukan kewenangan kami tapi saya hanya menguji dari sisi keterangan tadi yang disampaikan oleh terima kasih yang mulia dari kami tercumpulkan dulu mungkin dari rekan-rekan tim kami tadi saudara Ali menyatakan bahwa saksi itu terdiri dari belakang masa saksi diantaranya ada saksi melihat saksi yang yang saya katakan di sini adalah bahwa antara tersangka satu-dua saksi yang lain tetapi dalam berdasarkan yang berbeda itu tersangka menyiapkan sebagai saksi dari pada tersangka yang lainnya itu mau apa makhluknya ya ya kalau pantai itu terjadi di dalam sisi koreksi gak boleh setuju ya di dalam pantai ada keseluruhan sehingga itu dalam menyesalkan pada ini ini kita di dalam di dalam proses berikutnya tapi di dalam kondisi waktu dengan TKP yang bersemangat satu orang melakukan sesuatu perbuatan terus saksi yang lain mengetahui bahwa orang itu lewat di dalam melakukan bersamaan apa itu bisa dijutup dengan saksi? ya, saksi itu kan itu tentang keterangan dan supaya dia di satu perkara menjadi jelas saksi itu kewajibannya dia mengerasa apa yang dia ketahui apa yang dia dengar dan apa yang dia mengetahui sepanjang dia punya punya pengetahuan, punya pendengaran punya apa yang nama-nama dengan perempuan bisa dia mengetahui? terima kasih satu lagi lagi bahwa yang menilai antara korelasi hubungan antara saksi satu saksi yang lain karena apa yang disampaikan tadi oleh pemohon bahwa saksi juga itu adalah satu saksi bukan saksi artinya yang menilai artinya yang menilai tentang korelasi atau hubungan antara seorang peristiwa saksi atau saat diataku dengan tersangka itu siapa ya? sih ya ya jadi memang seperti saya akan ditunjukkan sedikit satu saksi bukan saksi itu tidak berlanggu bagi ADFP nah itu di ADFP kan apa teman-teman pesesak yang satu anak atau siapa, ya nah itu berdasarkan mas' gue dia dikecualikan Bisa Yang saksi jelaskan tadi itu Satu saksi Satu saksi Hanya untuk KDRP ada Tapi kalau untuk pidataan umum Gak bisa Maksim, cukupnya gak? Yang lain cukupnya Dikanyakan kepada ahli Berkaitan alat bukti Berkaitan saksi Saksi dimana Dibilangkan pada ahli Berkaitan 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 Dimana salah satu Sarsa Telah menyatakan bibit dan mengakui Berkaitan Dan telah menjadikan Jesef oleh KPSK Dari Ketanannya Menyatakan Ada lima orang Pelaku Yang diduga pelaku Dan Salah satu dari pelaku Menyatakan tiga hari Setelah kejadian Menyatakan kepada Saksi Menyatakan Menyatakan Yang menjadi pelakunya Adalah Pesangka lainnya Dari Yang diwarang tersebut Disebut oleh Salah satu pelaku Di depan Tiga orang saksi Apakah Itu saksi tersebut Dikuatkan menjadi Saksi Dan menjadi Alat bukti Ya Ini kan Hak ada di Peneliti Mau diterima Atau tidak Dan gitu ya Ya mungkin penerbangan Atau ada Mereka jenis Kalian pasti berbeda Antara kepentingan Pendidikan Kepentingan Penelitian Penelitian Ya Tiga orang saksi Cukup Dari Da Dari Moje Ya silakan Mohon pendapat kami Dalam berkaitan Dengan sebuah wajib pidana yang diencang dengan hukuman maksimum seperti misalnya pasal 340 meskipun dihubungkan dengan pasal yang dimana disitu kandang kualitas peran dan lain-lain maupun eksistensi peran wajib tidak ditahan untuk pasal 340 ya, untuk penahaman ini karena kita harus meminta sihat penahanan itu ada syarat objektifnya syarat objektifnya objektif bahwa perkara ancaman pidana itu melebihi 5 tahun ya, dan sebagainya syarat objektifnya bahwa dia tidak akan melarikan diri dia komperatif, dia sebagainya ya jadi kalau penyidik melihat dari kepentingannya ini perlu saya tahan ini perlu saya tidak saya tahan tidak ada wajiban yang dikatakan ada sebuah saratan yang harus dipenuhi ketika akan melakukan penahanan terkenal 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 terimakasih terimakasih pak terimakasih terima kasih terimakasih terima kasih Terima kasih.